Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobatani Budidaya jangkrik diawali dengan penetasan telur jangkrik yang kemudian dipelihara kurang lebih selama 30 hari Tidak ada lokasi khusus untuk budidaya jangkrik yang terpenting Lokasi tersebut harus aman dari predator dan terhindar dari peparan cahaya matahari langsung Siapkan box sebagai tempat budidaya jangkrik Box tersebut terbuat dari triplek GRC dengan tinggi 1 meter serta panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi kandang Nah dan ini jangkrik-jangkrik yang sudah siap panen Pada box-box tersebut menggunakan media daun pisang kering sebagai media hidup bagi para jangkrik Pada awal mulanya Jangkrik-jangkrik yang baru menetas atau berusia kurang dari 1 minggu Diberi pakan papaya muda yang dipotong tipis dan juga pur ayam Pemberian pakan berupa pur ayam atau layar bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan jangkrik Nah ini usia jangkrik sekitar 2 minggu Pada usia 2 minggu jangkrik sudah mulai diberi pakan dedaunan hijau berupa daun singkong, daun papaya, dan daun-daun lainnya yang bertekstur lunak Pemberian pakan berupa pur ayam atau layar diletakkan di tengah-tengah Hal tersebut bertujuan supaya para jangkrik mudah untuk mencapai atau menemukan pakan tersebut Gunakan alas berupa koran atau kardus bekas Dari 1 kg telur jangkrik dapat menghasilkan 75 kg jangkrik siap panen jika dipelihara atau dirawat secara maksimal Dan harga jangkrik yang siap panen yang berusia 30 hingga 35 hari Harga per kilogramnya dapat mencapai 20 hingga 30 ribu rupiah Pada box dalam video ini yang berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter dapat menampung setengah kilo hingga 1 kg telur jangkrik Nah dan jika kita panen 50 kg saja dalam satu box ini Maka keuntungan kotor yang didapat dengan harga jual 26 ribu rupiah adalah 1 juta 300 ribu rupiah Nah dan berikut merupakan proses panen jangkrik Panen jangkrik dilakukan pada malam hari Karena pada malam hari suhu udaranya lebih dingin sehingga jangkrik-jangkrik tersebut tidak akan stres dan mati Siapkan plastik yang cukup besar dan daun pisang kering Daun pisang kering tersebut dijadikan media hidup jangkrik selama proses pengangkutan Dalam satu karung plastik tersebut tidak lebih dari 1 kg jangkrik Dengan perawatan dan pemeliharaan yang tidak terlalu rumit Dan biaya investasi awal yang tidak terlalu tinggi Menjadikan budidaya atau ternak jangkrik ini sangat menjanjikan Nah bagaimana tertarik untuk memulai budidaya jangkrik? Jika video ini bermanfaat Jangan lupa bagikan ke rekan-rekan anda Dan jangan lupa pula Klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton